Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai aksi mahasiswa hari ini 11 April 2022 Dimana mahasiswa ini Menuntut kepada pemerintahan Jokowi Tentu tanya Sebagai mana kita lihat Kita baca teman-teman Ada beberapa tuntutan diantaranya adalah Terkait perpanjangan masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Mahasiswa minta ketegasan dari Pak Jokowi Untuk menolak itu semua Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau kita lihat tuntutan dari BMSI teman-teman Mengenai undang-undang IKN Untuk ditunda dulu Karena banyak pasal-pasal yang bermasalah Kemudian juga terkait Minyak goreng Kelangkaan minyak goreng Ini juga dituntut Supaya Pak Jokowi menyelesaikan ini Kemudian tuntutan lain adalah Supaya Jokowi Marfa Amin ini menyelesaikan Sisa-sisa program kampanye di 2019 kemarin Yang belum diselesaikan Supaya diselesaikan Karena ini sudah mau masuk ke pemilu 2024 Jadi itu teman-teman Tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa Nah kali ini teman-teman Ada yang mencoba untuk memancing di air keruh Ada yang mencoba untuk mengambil kesempatan Yang mencoba untuk mendiskreditkan Orang lain dengan mencari siapa Aktor dibalik Aksi mahasiswa kali ini Jadi mencoba untuk mencari kambing hitam Dan itu sudah menyebar di Whatsapp teman-teman Di grup Whatsapp menyebar itu Aktor-aktor dibalik Aksi mahasiswa kali ini Padahal yang disebar itu teman-teman Mencatat nama seorang Nama seorang itu sudah membantah Itu adalah hoax Itu tidak benar Itu fitnah Nah teman-teman Terkait itu semua Ini ada berita yang cukup menarik Kita baca berita dari CNN Nasional Novel Baswedan dan Hamdan Sulfa Bantah berada dibalik aksi mahasiswa Jadi tuduhan-tuduhan itu mengarah Di antaranya kepada Hamdan Sulfa Dan Novel Baswedan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi MK Hamdan Sulfa Dan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan membantah Menjadi aktor yang Dibalik aksi unjuk rasa mahasiswa Hal itu mereka sampaikan Merespon beredarnya pesan berantai Di aplikasi Whatsapp Yang menyebut nama mereka Sebagai kontributor aksi mahasiswa 11 April 2022 Sepanjang menyebut nama saya Info tersebut tidak benar dan menyesatkan Kata Hamdan dalam akun Twitter resminya At Hamdan Sulfa dikutip Senin 11 April 2022 Hamdan mengaku Baru mengetahui mahasiswa Hendak melakukan aksi demonstrasi Pada hari ini 11 April Bahkan Ketum Syarikat Islam itu Tambah kaget Namanya disebut Dalam pesan berantai tersebut Sebagai kontributor aksi Jadi info tersebut menyesatkan Dan tidak bertanggung jawab Kata dia Senada Novel Baswedan juga menegaskan Pesan berantai yang mencatat Namanya sebagai kontributor Aksi mahasiswa mengada-ada Semoga bangsa ini Tetap damai dan terbebas Dari fitnah-fitnah Atau Propaganda seperti ini Kata novel dalam akun Twitter resminya Ad Nasa Gissa Dikutip Senin 11 April 2022 Sebagai informasi Terdapat pesan Di aplikasi Whatsapp Tertulis info dari Tim Susbaes Skenario settingan Aksi 11 April 2022 Dalam pesan itu Tertulis pula Aliansi PEM Seluruh Indonesia Takeh Istana Negara Pesan itu juga Berisi daftar mentor Atau kontributor Aksi mahasiswa Dengan berbagai bidang Terlihat Beberapa nama Sejumlah tokoh tersebut Di antaranya Hamdan Zulfa Dan novel Bahas Bedan Nah itu teman-teman Terkait fitnah Ataupun tudingan-tudingan Yang tidak berdasar Yang tidak benar Kepada orang-orang tertentu Lalu pertanyaan kita Teman-teman Siapa orang yang Membuat fitnah Seperti ini Yang biasa Membuat fitnah Menuduh orang yang Tidak melakukan Sebagai mentor Dituduh sebagai mentor Seperti Pak Hamdan Zulfa Novel Bas Bedan Ini dituduh Sebagai Kontributor Atau mentor Terkait aksi mahasiswa hari ini Ini kan tuduhan-tuduhan Yang tidak berdasar Dan Cenderung fitnah Kenapa begitu? Karena Baik Pak Novel Maupun Pak Hamdan Zulfa Membantah Terkait Apa yang dituduhkan Dalam Pesan berantai Di WhatsApp tersebut Nah teman-teman Tidak hanya Pak Hamdan Zulfa Maupun Pak Novel Bas Bedan Yang Ini dituduh Sebagai kontributor Aksi mahasiswa hari ini Sebenarnya ada Nama-nama lain Yang juga Dicatut namanya Sebagai aktor Intelektual Sebagai Dalang Sebagai kontributor Dalam aksi mahasiswa Kali ini Nah teman-teman Coba kita lihat lagi Beritanya Mengenai Nama-nama yang Dicatut oleh Orang yang Tidak bertanggung jawab Terkait aksi mahasiswa Hari ini Kita baca Beritanya Dari Fajar.co.id Beredar pesan Take Istana Negara Rizal Ramli Hingga Novel Baswedan Disebut Mentor Aksi demo 11 April Jelang aksi 11 April 2022 Beredar pesan Melalui grup-grup WhatsApp Pesan itu Berjudul Take Istana Negara Aksi nasional Itu dihadiri oleh 47 kampus Antara lain UNJ UNHAS BNJ ITPLN Setia Sebi Setia Dama Setis Alwafa Yaitaskiya Akabogor UNRI UNNAJ UNRAM PPNP UNDIP UNS UNJ UNSUD LSG STIPER UNMUL Serta 27 BMPTM Indonesia Bunyi pesan Yang Beredar itu Pada pesan itu Tertulis di bagian atas Info dari Tim Susbais Diperkirakan Masa yang hadir Dalam aksi Besok Berjumlah 1500 Hingga 2000 Orang Dan terpusat Di Istana Negara Aksi serentak Juga dikabarkan Dilaksanakan Di kota besar Di seluruh Indonesia Mulai dari Makassar Solo Surabaya Medan Semarang Bandung Bogor Dan Palembang Masa Tersebut Berkumpul Pukul 13 WIB Dengan alternatif Titik kumpul Perpustakaan Nasional Atau Syarinah Tidak hanya itu Dalam pesan Berantai Itu juga Disebutkan Sejumlah nama Tokoh Sebagai mentor Atau Kontributor Aksi Bidang Isu Ekonomi Rizal Ramli Kemudian Rusdi Abdullah Awalil Reski Kemudian Di bidang Hukum Atau Advokasi Ada Novel Basmedan Senel Arifin Ketua YLBHI Bidang Advokasi Dan Jaringan Kemudian Busro Mukodas Is Haryanto Dosen Fakultas Hukum UNS Hamdan Sulva Bidang Isu Pertambangan Dan Lingkungan Ada Pradharma Rupang Jatam Kaltim Sensi Suhadi Direktur Eksekutif Nasional Walhi Kemudian Bidang Isu Politik Ada Ujang Komarudin Ubaidillah Badrun Andrianto Terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin Membantah Dirinya Menjadi Mentor Isu Politik Aksi Tersebut Saya Menegaskan Bahwa Saya Tidak Terkait Tidak Ada Komunikasi Dan Tidak Pernah Ada Interaksi Dengan Rencana Aksi Tersebut Saya Pastikan Nama Saya Dijatut Kata Ujang Komarudin Kepada JPNN.com Minggu 10 April 2022 Nah Itu teman-teman Beberapa Nama Dicatut Katanya Sebagai Kontributor Sebagai Mentor Dalam Aksi Mahasiswa 11 April 2022 Lagi-lagi Teman-teman Ini Fitnah Fitnah Yang Terus Menerus Dikembangkan Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Kita Sekarang Adalah Siapa Orang-orang Yang Menyebarkan Fitnah Seperti itu Orang-orang Yang Mencatut Nama Jadi Ini Teman-teman Fitnah Mulai Dilakukan Jadi Ini Seperti Ada Skenario Yang Mencoba Untuk Mengait-ngaitkan Antara Aksi Mahasiswa Dengan Para Tokoh Para Politisi Para Pengamat Dengan Aksi Mahasiswa Kali Ini Itu Teman-teman Uniknya Setiap Ada Aksi Mahasiswa Akan Dicari Siapa Kambing Hitamnya Siapa Dalangnya Siapa Mentornya Siapa Kontributornya Padahal kan Sudah Jelas Teman-teman Awalnya Mahasiswa Melakukan Demo Kali Ini Itu Kan Respon Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Politisi Ada Ketua Partai Yang Mengatakan Wacana Penundaan Pemilu Perpanjangan Masjabatan Presiden Ada Big Data Katanya Ada 110 Juta Pengguna Media Sosial Ini Yang Setuju Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masjabatan Presiden Itu kan Sudah Ada Siapa Yang Membuat Wacana Seperti itu Itulah Yang Harusnya Bertanggung Jawab Bukan Mencari Kambing Hitam Siapa Yang Mentori Mahasiswa Sehingga Mahasiswa Aksi Demo Hari Dan Bahkan Kemarin YLBHI Mengatakan Ini Bukan Wacana Lagi Ini Sudah Aksi Aksi Nyata Di Lapangan Terkait Penundaan Pemilu Maupun Terkait Dengan Perpanjangan Masjabatan Presiden Ini Sepertinya Sudah Terorganisir Kenapa Begitu Teman Teman Karena Ini Semua Berangkat Dari Orang-orang Di Sekitar Istana Seperti Luhut Binsar Panjaitan Ini Kan Orang Istana Yang Mewacanakan Terkait Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masjabatan Presiden Bahkan Didukung Dengan Big Data Big Data Yang Dipunya Luhut Tetapi Ketika Dikejar Oleh ICW Terkait Big Data Itu Sampai Hari Ini Belum Dipongkar Luhut Binsar Panjaitan Terkait 110 Juta Itu Kemudian Berikutnya Teman-teman Kemarin Ada Selat Nas Apresi Juga Begitu Akan Mendeklarasikan Jokowi Tiga Periode Jadi Surah Ini Sudah Terorganisir Dari Atas Sampai Bawah Karena Itu Munculah Gerakan Mahasiswa Yang Menolak Semua Itu Jadi Jangan Mencari Kambing Hitam Sesuatu Yang Sudah Jelas Itulah Yang Perlu Dipersoalkan Teman-teman Siapa Yang Mewacanakan Itu Itulah Yang Bertanggung Jawab Itu Teman-teman Yang Bisa Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh